Partai Golkar menjadi partai politik dengan raihan kursi terbanyak di DPRD Kota Banjarbaru sesuai hasil pemilu 2024 yakni 6 kursi. Namun rupanya Partai Golkar belum menentukan kandidat yang nantinya akan diusung dalam Pilkada Banjarbaru 2024 mendatang. Sebelumnya, sempat beredar jika Partai Golkar sudah mengantongi nama yang akan mendapatkan surat keputusan. Atau SK rekomendasi di Pilkada Banjarbaru. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Ketua DPD Partai Golkar Banjarbaru. Ketua DPD Partai Golkar Banjarbaru Gusti Rizky Subma Iskandar Putra mengatakan DPD Partai Golkar Banjarbaru masih menunggu SK rekomendasi dari DPP Partai Golkar. Karena memang SK-nya belum dikeluarkan sehingga kami juga belum bisa memberikan sebuah bentuk dukungan secara resmi kepada calon yang nantinya akan mendapat rekomendasi. Berarti sampai sejauh ini memang belum? Emang belum. Sementara yang pasti untuk calon bibernur dan maklum bibernurnya kami tegak urus bersama celoda. Oh iya, oke. Untuk yang banjar baru belum ya? Belum. Mungkin secara informal yang dia maksud sudah betul, tapi secara otentiknya kami juga belum menerima. Kami tidak bisa menginstruksikan kader-kader untuk langsung merambuk atau bertemu dengan calon yang dimaksudnya, sehingga kami juga masih menunggu SK yang asli. SK yang diturunkan oleh DPP Partai Golkar nantinya akan menjadi acuan terkait arah politik Partai Golkar. Khususnya dalam mendukung kandidat yang diusung di Pilkada Banjarbaru. Sedangkan untuk Pilkada Kalsel, DPP Partai Golkar memastikan tetap bersama Rauda Tuljana atau Yang Akrab di Sapa Acil Odah. Sojianto, Banuwa TV Kota Banjarbaru melaporkan.